Hutbayangkara ke-78, Polres Karimun terima penghargaan Kapolri, Predikat Pelayanan Prima. Warta Kepri, Ko, Aidi, Karimun, Polres Karimun, Polga Kepulauan Riau akan menerima penghargaan dari Kapolri, Listio Sigit, pada selasa pekan depan, 9 Juli 2024. Penghargaan bergensi yang diterima oleh Polres Karimun tersebut kategori Predikat Pelayanan Prima. Insya Allah pekan depan Polres Karimun akan menerima penghargaan dari Kapolri, yang akan diwakili oleh waka Polres untuk berangkat ke Jakarta, tubuh Kepulauan Riau akan menerima penghargaan dari Kapolri pada tanggal 9 Juli 2024. ...masuk dalam salah satu Polres terbaik di Indonesia dalam kategori Pelayanan Prima Instansional. Sehingga nantinya akan menerima penghargaan dari Kapolri pada tanggal 9 Juli 2024. Bagaimana pada saat itu, saya diwakili oleh waka Polres. Karena pada saat yang sama, kami harus menerima kunjungan visitasi tim dari Komplonas. Insya Allah, yang akan dikunjungi adalah Polres-Kepolres 10 terbaik di Nusantara, dalam hal Kompol Naskawak, Komisi Kepulisan Nasional Naskawak. Nantinya pada tanggal 9 Juli itu, saya selama Polres Karimun berserta jajaran akan menerima, mengapalkan memakai bentuk program-program dan reklu Polres Karimun. Nantinya bila insya Allah Allah mengizinkan, kita masuk dalam lima besar, karena sudah sepuluh besar, kita masuk dalam lima besar nantinya, dengan penghargaan dari Menkopol Kukam, diadikan oleh Bapak Mori pada tanggal 17 Juli untuk menerima, ngomong doanya, dan dukungan kami semua, sehingga upaya kerjasama yang selama ini dibangun dengan Polres Karimun, dengan masyarakat, tentunya, dihubung oleh pemerintah Bapak Mori dan Isatis terkait, bisa menghasilkan hal-hal positif, terbaik, bagi bentuk pemindahan dan terima kasih, dan menerima kasih. Polres Karimun hidup penuh oleh Bapak Mori Barimun, melaksanakan sangkaian hari Bayangkara ke-78-24, yang akan melaksanakan di halaman Tantor Bupaki dan Tantor Bupaki, dan menerima kasih Tantor Bupaki. Ini tema Bayangkara adalah, Kut Bayangkara adalah, mauripresisi mendukung persempatan transportasi ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan mendukung Indonesia. Dan semangat ini kami berharap, Polres Karimun juga ikut, meningkatkan kemampuan kapasitas potensi, dan bisa mendukung pembangunan nasional, khususnya dari pembangunan Kabupaten Karimun. Berbagai kegiatan-kegiatan yang melaksanakan pada hari ini, seperti bupacara, kemudian acara suturan yang dihadiri oleh Tantor Bupaki sendiri, serta jajaran, kemudian FKPD, seluruh instansi berkukal, dari masyarakat, agama, dan Bayangkari, dan persenal-persenal Bupak Mori, dan sekadar media juga, alhamdulillah banyak keselamatan di acara ini. Mohon tetap disayangkan kepada kami, semua tanggung jawab aman dan kekertiban di wilayah Karimun, semoga-moga Polres Karimun, dengan sinergi yang baik dan tinggi, dengan Bupati, dan pemerintah Bupati Karimun, berserta suruh stakeholders terkait, dan juga tentunya media, dengan media yang kami banggakan selalu, bisa membawa kinerja-kinerja Polres Karimun, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dan kesejahteraan di Kabupaten Karimun. Kegiatan Hari Bayangkari ke-7-8-24 tahun ini, Polres Karimun melaksanakan berbagai, untuk kerjaan-kerjaan sosial, dan kerjaan-kerjaan harmonial, maupun pertandingan-pertandingan tonamen, seperti diantaranya, Kemen Putsal, Kemen Poli, Mino, Polisi Cilik, Mendeki, Pada Jalan Santeng, olahraga bersama, Kemudian, Bakti Sosial, membersihkan langit kerja bakti di tempat-tempat ibadah seluruh agama, Kemudian, Bakti Sosial, mengunjungi Pantiasuan, memberikan bakuan sosial kepada Pantiasuan, dan pesantren, baik Pantiasuan, yang seluruh agama. Kemudian, melaksanakan kegiatan Bakti Kesehatan, ada denur darah, ketanan massal, kemudian, Stunting, penanganan Stunting, serta yang terakhir adalah kegiatan bedah rumah, dan pengadaan air bersih, yang ada di Desa Pangke, kemudian di wilayah Kesehatan Ibar, dan rumah sendiri adalah kami targetkan korban dari rencana puting beliung yang ada di Pak Kulipai dan Desa Lebuk. Terima kasih.